Saya sangat takut dan malu ketika saya ingin mendaftar menjadi tentara Jangankan baju, sepatu yang layak saja saya tidak punya Karena tidak ingin membawani ibu saya Akhirnya saya putuskan mendaftar secara diam-diam dengan menggadekan motor yang saya pakai untuk berjualan Untuk menutupi kebutuhan keluarga saya selama mendaftar Alhamdulillah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Saya dinyatakan lulus dan masuk menjadi tentara melalui jalur bintara unggulan Kuliah yang dulunya adalah hal yang tidak akan mungkin saya capai Hingga pada kesempatan yang diberikan oleh TNI Angkatan Darat melalui Pautekat Saya bersyukur dapat membuktikan kepada ibu dan kedua adik saya bahwa saya bisa Dan membuktikan kepada semua orang bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses Dan mencapai masa depannya kcerah Selama ada usaha dan kemauan Tidak ada hal yang tidak akan mungkin Nothing is impossible Pada ibu saya tercinta Tidak ada kata lagi yang dapat menuliskan rasa terima kasih atas perjuangan dan doa-doanya selama ini Hingga pada saya dapat menjadi sekarang ini Tidak ada kata lagi balasan yang indah selain surga Melihat Bapak Kasat dengan respon seperti itu Awalnya saya tidak menyangka Karena beliau langsung turun Dan langsung memeluk saya Apalagi notar dunia saya seperti Sekarang menjadi pintara Sangat langka dan sangat tidak mungkin Di momen-momen selanjutnya Saya coba debulau oleh Bapak Kasat Itu merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saya kesini Bapak Kasat yang kami muliakan Saya menjadi tentara untuk membantu mereka dengan ekonomi keluarga kami Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya tentang kebijakan Bapak Bahwa kelulusan diploma 4 akan lebih cepat waktunya menjadi perwira Bagi saya Itu adalah suatu musisat dan barokah dari Allah SWT melalui tangan Bapak Bapak Ibu yang kami muliakan Berkenankan kami kembali mengaturkan terima kasih Dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Kasat Pemandan Kodiklat Pemandan Poltekat Para pengasuh Dosen Dan semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya kepada kami semua Hingga kami semua dapat diwisuda dan mendapat menyandang gelar sarjana serapan teknik Hadirin yang kami hormati Demikian pesan dan kesan yang kami sampaikan Semoga Allah SWT selalu melimbahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Dalam melanjutkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita keras Kita berbuat baik sesama manusia Dan terutama kita harus sayang kepada ibu kita Insya Allah pasti akan berhasil Menurut pendapat saya Kebijaksanaan Bapak Kasat tentang siapa bagi lulusan Poltekat Khususnya saya bangga Terima kasih Bapak Kasat Semoga kedepannya kami dapat menyumbangkan pemikiran kami Untuk memajukan teknologi al-sistem matahari darat ke depan kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!